Seorang anak kelas 2 sekolah dasar di Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, tewas diduga akibat dianyaya kakak kelasnya. Menurut salah satu anggota keluarganya, korban dinyatakan meninggal dunia usai menjalani perawatan medis selama 3 hari di rumah sakit. Sebelumnya, menurut keluarga korban, pihaknya tidak mengetahui jika cucunya menjadi korban penganyayaan. Namun setelah dibawa ke rumah sakit, korban sempat mengaku mengalami penganyayaan oleh kakak kelasnya hingga menyebabkan luka di beberapa bagian tubuh. Korban mengalami luka di bagian dada, rahang, dan kepala serta punggung. Kasus penganyayaan yang menyebabkan korban tewas kini dalam penyelidikan pihak kepolisian Resor Sukabumi Kota dan akan memeriksa sejumlah saksi dan pihak sekolah.